Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa baru sehari dilantik. Menteri Perdagangan yang baru Zulkifli Hasan langsung melakukan sidak di Pasar Cibubur, Jakarta Timur pagi tadi. Banyak keluhan yang disampaikan pedagang dan pembeli karena harga bahan kebutuhan pangan yang meroket hingga 30%. Sidak Menteri Perdagangan yang baru Zulkifli Hasan dilakukan di Pasar Cibubur, Jakarta Timur pagi tadi. Dari penjual dan pembeli, Menteri dan jajarannya mendapat banyak keluhan, terutama soal kenaikan harga kebutuhan pangan antara 20 hingga 30%. Kementerian Perdagangan memastikan stok bahan kebutuhan pangan dan stabilitas harga termasuk minyak goreng menjadi prioritas saat ini. Harga-harga ya, saya terus terang sok juga ya, karena tadi tuh pembelinya ngeluh, yang dagang juga ngeluh gitu. Terasa sekali memang beban hidup itu meningkat. Ini saya teman-teman tentu kita harus kerja cepat ya, dan ini tentu tidak hanya domennya Kementerian Perdagangan gitu. Bayangin cabai kan gitu ya, gimana? Nah tentu kita nanti bersama Menko ya, tentu koordinasi dengan pertanian ya. Tapi jangka pendek begini ya, saya berharap juga pelaku usaha besar, minyak goreng ya. Nah kita juga minta agar dengarkanlah suara juga masyarakat, mak-mak yang ngeluh harganya begitu mahal, ya pedagang juga begitu mahal. Kementerian Perdagangan juga akan segera membuat regulasi terkait kemasan minyak goreng curah. Karena higienitas dan kesehatan masyarakat mesti menjadi prioritas. Dari Jakarta, Yola Dwi Yanti, Yulisa Febiola, Yudi Richard, Ainews melaporkan.